Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini gua kedatangan unit baru nih unit servisan kamera A7 Mark II ya guys oke kendala kerusakannya adalah jadi dia tuh gak bisa menampilkan gambar di LCD ini nah dan unitnya udah gua bongkar dan ternyata kerusakannya itu ada di kabel fleksibelnya guys disini ya nanti gua perlihatkan bagian mana yang rusak dan kenapa nah sekarang kita tes dulu kamera ini sebenernya nyala guys kita nyalain nah untuk melihat kamera ini nyala atau enggak kita bisa lihat di viewfinder nya kalau di viewfinder itu kelihatan guys bahwa unit ini normal nyala gitu nah kendalanya adalah si LCD nya itu gak bisa menampilkan gambar di LCD utama ini ya guys ya yang ini jadi LCD itu melipat kayak gini disini jadi dia itu gak bisa menampilkan gambar di LCD nah kasus seperti ini yang paling sering kerusakannya adalah di bagian fleksibelnya kenapa paling sering kasus kerusakannya di bagian fleksibel karena untuk kamera A72 dan seri yang lainnya yang bisa kamera dilipat seperti ini LCD bisa dilipat itu fleksibelnya pasti akan terlipat-lipat ya guys ya nah nah gue melihatkan disini ada fleksibel yang ke LCD itu robek bentar bentar nah ini bisa lihat jadi asli itu robek paling sering sih di bagian atas karena ini kan nutup buka nutup buka ini bisa nilep kayak gitu bisa nilep gitu nah jadi dia itu robek hampir semua robek tapi gak sampai sumpung sih gak sampai copot semua jadi hanya segitu nah untuk pergantiannya ini fleksibel ini murah ya guys ya kalian bisa beli di toko online cari aja fleksibel LCD untuk kamera A72 atau A7 Mark Pro biasanya sih harganya gak mencapai 100 ribu guys dan cara pasangnya pun cukup mudah karena kalau kalian gak pengen pasang sendiri atau mungkin bisa beresiko kalian bisa eh ketepat service ketepat service kamera asal yang terpenting jangan ketepat service center ya guys service center Sony biasanya akan ditolak kalau kalian minta pasangin aja biasanya mereka akan tolak karena spare part ini bukan milik Sony jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan nilai Sony tidak bertanggung jawab kayak gitu sih nah jadi untuk kasus ini sih ya cukup simple guys untuk LCD yang gak nampil tapi di viewfinder nampil ya kalian cek terlebih dahulu bagian fleksibelnya oke oke jadi mungkin itu saja guys yang dapat gue bagikan pada video kali ini nah untuk cara pemasangan atau pergantiannya eh cukup gampang kok ini cuma pakai ini aja nah apa ya kayak soket dimasukin gitu terus nanti di 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 kunci gitu cukup gampang lah kalau misalkan ya memang gak bisa ya kalian bisa datang ke tempat service kamera aja suruh pasangin gitu kan oke jadi mungkin itu saja yang dapat gue bagikan pada video kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian dan menjadi apa ya referensi sebulan kalian ke service center karena kalau ke service center itu agak mahal ya untuk jasanya ya servatnya juga lumayan sih mahal oke semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya gue Diki Sebaruddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax